Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 7 September 2024 Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Marilah di dalam aktivitas kita hari ini kita mulai dengan bersama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saya bersyukur ya Tuhan, hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kembali melakukan segala aktivitas kami. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan yang mampukan agar kami dapat melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 12 ayat yang kelima bagian yang pertama yang demikian. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Renungan kita pada hari ini diberi judul Berpacu Melawan Kuda. Di kejuaraan olimpiade, para pelari tercepat di dunia berlomba untuk memperebutkan medali emas dan rangkaian daun salam. Jauh sebelum perlombaan terakhir berlangsung, diadakanlah pertandingan di seluruh negara di dunia untuk menyeleksi atlet-atlet yang ternyata tidak cukup cepat untuk berlomba. Di olimpiade, hanya atlet yang tercepat yang boleh mengikuti perlombaan terakhir. Nabi Yeremia juga terlibat dalam pertandingan yang ketat. Namun, ia bertanding dengan para penyembah berhala dan imam yang jahat. Ia menjawab panggilan Tuhan untuk menghukum Yehuda dan meramalkan kejatuhannya. Ia menjadi begitu putus asa dan bertanya kepada Tuhan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Mengapakah mereka sentosa? Pada saat itulah Allah berkata kepada Yeremia yang intinya demikian. Pertandingan baru saja dimulai. Sejauh ini, kamu baru saja berlari melawan pejalan kaki. Yang artinya, Yeremia baru berurusan dengan perkara-perkara kecil. Apabila kelak harus bersaing melawan kuda, yang artinya ketika masalah-masalah yang sulit itu datang, bagaimana kamu akan menanganinya? Jumat yang dikasih Tuhan. Mungkin saat ini, kita baru saja menghadapi beberapa kesulitan hidup. Masalah dengan teman kerja, mengalami kondisi sakit-penyakit, persoalan keluarga, atau konflik di gereja. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk mendapat jalan keluar atas setiap persoalan yang kita tengah hadapi. Namun terkadang, sebagai jawaban, bisa saja Tuhan berkata kepada kita, jadilah kuat, bertahanlah, masalahmu akan semakin berat. Apabila Tuhan meminta kita untuk berpacu melawan kuda, tentu Tuhan juga akan mendampingi untuk menguatkan dan menopang kita. Ya, itulah yang akan dilakukan Tuhan kepada setiap umatnya yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini pemberitaan firmanmu mengingatkan kepada kami, supaya kami tetap bertahan dan semakin lagi kuat untuk menghadapi persoalan yang mungkin akan semakin berat pada hari-hari ke depan. Kami mengimani, hikmat dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin.